Om Swastiastu Mantra ini mempunyai aturan yang sangat sederhana, yaitu, kalau percaya silahkan dipraktekan dengan penuh keyakinan, dan kalau tidak percaya, silahkan abaikan dengan tanpa ragu-ragu. Mantra piolas ini memang diciptakan untuk sahabat perempuan atau pria, yang mungkin kini sedang merasakan dicampakan atau ditolak secara kasar oleh seseorang, sehingga membuat sahabat susah untuk mendekati orang tersebut. Untuk sahabat yang sedang merasakan hal tersebut, sahabat bisa membuktikan sendiri mantra piolas yang akan kami beberkan di sini, beserta cara memakainya. Perlu kami ingatkan bahwa, walaupun sahabat sudah dicampakan atau ditolak secara kasar oleh seseorang, sahabat sangat dilarang untuk mempunyai rasa benci atau dendam terhadap orang tersebut. Kenapa? Karena mantra piolas ini adalah mantra pengasihan, dan harus diucapkan dengan rasa kasih sayang, bukan dengan rasa benci atau dendam. Maksudnya, ketika sahabat merafalkan mantra ini, yang ada di pikiran dan hati sahabat, harus rasa kasih sayang terhadap orang tersebut, bukan rasa benci atau dendam, dan itulah syarat utamanya. Baiklah, sebelum kita lanjut, kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat yang sudah subscribe, dan untuk sahabat yang belum subscribe, sangat dibolehkan dan dianjurkan untuk menekan tombol subscribe sekarang, karena akan ada banyak video mantra-mantra ampuh warisan leluhur Bali yang mungkin berguna untuk sahabat. Mari kita lanjutkan ke mantra piolas. Mantra ini sangat mudah dijalankan, selain dengan rasa kasih sayang, syarat selanjutnya harus menghapal mantra-nya dan pandai membuat sugesti. Kunci kesuksesan mantra ini terletak pada kekuatan sugesti, dan supaya mempunyai sugesti yang kuat, maka sahabat harus mempunyai konsentrasi yang kuat dan tajam, oleh karena itu sahabat harus melatih konsentrasi sahabat terlebih dahulu, supaya pikiran dan sugesti sahabat bisa fokus hanya kepada target. Untuk video cara melatih konsentrasi, sahabat bisa simak videonya di tanda panah merah ini. Jika sahabat merasa sudah punya konsentrasi yang kuat, mari lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu, siapkan sebatang rokok terlebih dahulu, karena sarana utamanya adalah rokok. Setelah itu, letakkan rokok tersebut di mulut, namun posisi rokok dalam keadaan belum menyala. Ingat, rokok belum menyala. Kemudian, sambil menjepit rokok dengan mulut sahabat, ucapkan atau rapalkan mantra piolas ini dalam hati, sebanyak tiga kali, tanpa bernafas. Simak mantra-nya di layar ini, dan hapalkan sampai di luar kepala. Setelah menahan nafas sambil mengucapkan mantra piolas sebanyak tiga kali di dalam hati, kemudian hembuskan nafas yang tadi ditahan, dan tiupkan nafas tersebut ke dalam rokok, sambil membayangkan mantra tersebut masuk memenuhi semua elemen rokok. Kemudian, cari posisi yang strategis, sehingga asap rokok sahabat nanti bisa mengenai wajah si target. Sekarang, sulut rokok tersebut dan hisap dengan santai supaya tidak keselat, kemudian lepaskan asap rokok tersebut, usahakan asap rokok mengenai wajah si target. Oleh karena itulah, sangat diperlukan posisi yang strategis, dan perhatikan juga dari mana datangnya hembusan angin, supaya asap rokok dibawa oleh angin mengenai wajah si target. Bagian terpentingnya yaitu, saat sahabat melepas asap rokok tersebut dan mengenai si target, sugestikan atau bayangkan, bahwa jiwa atau roh sahabat adalah asap tersebut, dan merasuk ketubuh target, kemudian sugestikan niat dan keinginan sahabat. Silahkan konsentrasi dan sugestikan niat sahabat sesuka hati, misalnya sahabat ingin si target tunduk, nurut, atau cinta kepada sahabat, itu terserah sahabat. Setelah itu, sahabat tinggal tunggu hasilnya. Mantra ini bisa digunakan oleh perempuan atau pria, asalkan bisa memenuhi syarat yang sudah kami sebutkan tadi. Itulah sarana dan cara menggunakan mantra piolas yang sahabat bisa buktikan sendiri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, 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 Om Terima kasih telah menonton!